Intro Manager Nikita Mirsani, Dea Hanifah, mengaku pihaknya mengalami kerugian karena penangkapan selebritas yang kerap disapanyai tersebut. Sejumlah agenda pekerja Nikita dipastikan batal terlaksana. Menurut Dea, di kita mestinya ada jadwal pekerjaan di Pontianak, Kalimantan Barat, pada pekan depan. Pihak klien pun sudah mengetahui, Nikita ditahan pihak kejaksaan di rutan kelas IIB, Serang, Bantan, pada Selasa, 25 atau 10 malam. Itu yang saya pikirkan, karena memang sudah ada off air yang saya dan Nikita ambil juga. Rus minggu depan juga harusnya berangkat ke Pontianak, kata dia pada Selasa, 25 atau 10 malam. Untungnya klien kami mengerti segala macam, jadi ya sudah, katanya. Sebenarnya kalau omongin kerugian, ya pasti rugi. Karena kami kehilangan kerjaan dan segala macam. Ketika dia ditanya apakah ada klien yang meminta uang tanda jadi dikembalikan. Ia menyebut, enggak sih? Alhamdulillah belum ada yang meminta pengembalian uang. Ia merasa beruntung mendapatkan klien yang mengerti kondisi Nikita Mirsani. Ia mengklaim banyak klien yang memberi dukungan kenyai atas kasus hukum tersebut. Yang saya takutin itu sebetulnya, ada klien yang bagaimana-bagaimana. Tapi sampai sekarang klien masih mengerti. Malah tadi ada yang kasih dukungan nanti gampang tinggal diatur lagi, kata dia. Sementara itu, Nikita Mirsani saat ini menjalani masa pengenalan lingkungan di dalam rutan kelas IIB Serang. Kasupsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Serang, M. K. V. Vikardian, menunturkan artis itu juga bisa bersosialisasi dengan baik? Terima kasih telah menonton!